Pemirsa calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berkunjung ke pondok pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur. Kedatangan Prabowo Subianto langsung diterima oleh pengasuh Pompes Zainul Hasan. Dalam sembutannya, Prabowo sempat menyinggung soal kesedihannya saat kalah dua kali dalam pil pres melawan presiden Joko Widodo. Prabowo menyebut tidak penting siapa yang menang dan kalah dalam kontestasi pemilu, yang penting cinta rakyat Indonesia. Prabowo juga berjanji jika terpilih jadi presiden di tahun 2024 akan mengutabakan pendidikan. Semua siswa diberi makan dan gizi yang baik melalui program makan siang gratis agar mereka cerdas dan bisa bersaing dengan pangsal lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!